yes welcome back again to class invest teman-teman and kita kembali lagi untuk mengulas tentang video video cryptocurrency and market still bullish setelah beberapa rekorreksi dan sekarang market sudah pada iju-iju semua teman-teman selamat yang buat yang sudah hold and keep juan keep hold and keep invest kali ini kita akan membahas dari koin Holochain karena ada yang minta bahas hotbank bahas koin hotdong bank Oke kita coba bahas dengan analisa teknikal kita coba ulas gimana HOT USDT untuk pulis atau Paris kita langsung aja ke trading view seperti biasa Yes kita komplek lagi di trading view seperti biasa ini ada time frame 4 jam tethering hot usdt seperti biasa di Binance kalau it hot IDR sama aja teman-teman Oke kalau kita lihat dari ma20 dan ma50 nya ma50 yang garis biru dan ma20 yang garis urin ini kecenderungan sudah berbalik arah dari bearish ya koreksi sementara kemarin dan sekarang berkonsolidasi untuk cenderung ke uptrend Kenapa saya bisa bilang begitu karena sini sudah ada persilangan ma20 terhadap ma50 jadi dia belum sepenuhnya bulis tapi dia mencoba konsolidasi untuk dari bulis dari bearish ke uptrend teman-teman Oke kita lanjutkan kita hapus dulu ma50 dan ma20 kita gambar garis trendnya ya dia sudah break dari area bearish nya itu ditandai dengan ini ya teman-teman ya dia sudah break trend lainnya dia sekarang masih dalam tahap set wish didukung tadi ma50 dan ma20 tadi ya dan selanjutnya kita juga bisa menggambar sebuah pattern disini teman-teman disini kecenderungan ini masih di dalam pola simetrika triangle nya namun kita harus punya patokan dua patokan dua skenario yaitu skenario untuk breakout trend lainnya kesini atau juga kesini teman-teman Oke jadi teman-teman untuk target jika dia breakout pattern bulis dia ada bisa 0,020 untuk targetnya ya bentuk target yang longnya ya kalau untuk bearish itu di 0,011 US dollar teman-teman ini bukan ajakan untuk membeli tapi ini bagi yang sudah hold ya sudah hold bulu chain itu nanti saya berikan target targetnya adalah di 0,20 US dollar untuk target jangka panjang dan target yang realistis adalah minimal dia harus ada di 0,018 US dollar baru dia bisa menyentuh 0,020 US dollar syaratnya dia harus break pattern atau break di area resistant ini ya di 0,17 0,017 US dollar kalau kemungkinan turunnya di 0,11 ya 0,11 US dollar itu pertama kalaupun dia memang harus turun lagi di di area sini area demand ya di sini support mayor supportnya di 0,009 US dollar kemungkinan kalau dia harus pulis dia harus membuat pattern double bottom teman-teman jadi harus gini teman-teman ya itu jadi dia mempunyai dua bottom yang ini untuk skenario ketiganya berarti dia untuk menyentuh kembali dari 0,09 baru dia pullback itu nanti dia baru bisa melanjutkan bulisnya kita coba di time frame 1D ya kita coba menggunakan ma50 dan ma20 sebenarnya dia sudah keluar dari barisnya teman-teman karena dia memantul di sini ya memantul ma50 sekarang dia di atas ma20 jendurung sideways dulu teman-teman jadi ini ini area yang sehat karena sudah dia mantul di ma50 semoga dia bisa breakout di 0,17 ini dan bisa ke area 0,02 US dollar teman-teman jadi naik lagi kalau kita di weekly kalau kita di weekly adalah dia itu masih sehat karena masih di atas ma20 nya teman-teman jadi jendrungan itu masih uptrend tapi di sini ada yang pullback saya rasa belum menyenderung menandakan untuk bulis ya belum reversal karena di sini ada candle merah dan candle hijau tapi candle hijau yang di sini masih belum menutup candle merah yang sebelumnya teman-teman ya jadi kalau bulis itu minimal candle hijau harus bisa menutup candle merah sebelumnya teman-teman kalau seperti ini itu masih membuat candle ini saya gambarkan teman-teman ya candle dua ini itu membentuk sama dengan ini teman-teman nah kalau candle weekly ini bisa hijaunya bisa power yang candle ini ya teman-teman ya candle ini hijau yang kedua ini bisa menutup candle merah sebelumnya di sini menutup di sini ya menutup di atas 0,17 di area resident hijau ini dia akan be reversal teman-teman ya jadi kita harus menunggu ini candle hijau ini menutup candle merah yang ini teman-teman minimal di sini teman-teman 0,18 US dollar itu baru dia break bulis yang sehat teman-teman kalau kita lihat di area ini itu cenderung juga sama dengan yang di area sini teman-teman ya nah ini kan setelah setelah dia bulis lalu kan dia kan turun kan teman-teman turun berikut turun beris akan dia sempat sideways nah dia akan bulis lagi ada satu untuk candle hijau yang naik parah nah ini dia naik lagi langsung dia bulis lagi naik terus semoga itu juga terjadi nanti di area-area sini teman-teman jadi dia sideways dulu baru nanti ada candle untuk bulis lagi baru nanti candle bulis lagi begitu teman-teman sekian untuk Olochen reviewnya semoga bermanfaat keep hold keep chuan keep invest and don't trade oke teman-teman thank you